bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada sebelum lanjut seperti biasa yang belum subscribe channel yang mantap ini silahkan di subscribe kawan ini informasi dari Banyuwangi informasi dari peta Banyuwangi ya para pejuang peta di sana terkait permasalahan tambahan sampai itu kita dengarkan dulu mereka kawan baru kita lihat Hai posisinya dimana kita lihat dulu kawannya Hai semuanya saya dari pejuang peta satu komando pembela tanah air yang bersama mayor sales silah kareng saya mendatangi langsung di wilayah pertambangan gudung tumpang itu Kabupaten Banyuwangi ini saya bersama beberapa warga warga tusun pancer yang terdampak langsung dari pertambangan ini bersama Mas siapa bersama Mas Arwar dan Pak Solemann Mas Arwar sebenarnya permintaan masyarakat dari di pertambangan ini sendiri apa Mas kalau emporasi jangan melepaskan kalian jangan melepaskan terus cukup yang satu itu aja biar tenter masyarakat tidak ada bincangan apa-apa lagi Oh hanya itu aja ya untuk tingkat kesejahteraannya Mas apakah selama ini PT PSI memberi kesejahteraan per penduduk di wilayah sepanjang belum ada masalah sejeraan dari PT PSI itu belum ada sekian rupa apapun belum ada pasti tolak sama masyarakat ditolak juga karena nggak mencapai ukuran masyarakat sepanjang Oke jadi keinginannya masyarakat ini bersama masyarakatnya keinginan masyarakat itu sendiri kalau eksploitasi dari PT tambang PSI cukuplah disitu tidak meluas ke wilayah-wilayah yang lainnya dan untuk kesejahteraan pun masyarakat tolak tambang itu menolak dengan kesejahteraan PT PSI karena menurut masyarakat itu tidak memadai jadi itulah permintaan masyarakat dari kecamatan pesanggaran dan mewakili semua masyarakat tolak tambang yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini mohon disampaikan jadi mohon di arifikasi kembali ini terkait dengan hajat masyarakat dan hidup masyarakat banyak di wilayah kecamatan pesanggaran kecamatan siliragung dan kecamatan Bangurjo yang terdampak dari ring satu ring tiga cukup sekian dari salam peta satu komando saya bersama teman-teman langsung memonitor ini teman-teman semuanya langsung memonitor dari TKP bangkus itu TKP nya saya langsung monitor di tempat karena tiap hari adanya peledakan dan tebu yang berserakan ke arah masyarakat wilayah tusun panjar Bangbes oke 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 suaranya nggak keluar itu ya yang ini suaranya nggak keluar nih coba cek yang lain coba cek yang lain ini adalah gunung emas yang ada di Banyuwangi gunung emas setumpang pitu betapa rusak luar biasanya alamnya di wilayah kecamatan pesanggaran di desa sumberagung Kabupaten Banyuwangi ini letak gunung emasnya pas di tepian tempat wisata Pulau Merah itu dari Kabupaten Banyuwangi di mana banyak masyarakat yang menolak dengan adanya pertambangan ini pertambangan milik PT BSI tebu peledakan dinamit PT BSI bunuh tumpang pitu peledakan menggunakan dinamit peledakan di sana ya peledakan di sana ya oke peledakan telah telah selesai oke coba kita lihat lokasinya kawannya di udara coba kita lihat saya peledakan kepada saudara aku dulu bagaimana posisinya lewat udara ya ini agak besar dikit nah inilah Indonesia kawan ya nah ini Indonesia ya ini Indonesia nih nah tumpang pitu itu disini nih nih gunung tumpang pitu kawannya nah ini nih nah ini dia gunung tumpang pitu oke ini sudah dikorok emasnya ya sudah dikorok emasnya nih nah ini sudah dikorok emasnya ini kawan ini kawan ini daerahnya sini ya ini Banyuwangi ya masuk Banyuwangi nih ini Banyuwangi nah ini Banyuwangi nih ini daerah Banyuwangi nih ya Banyuwangi nah kita lihat lagi kecilin lagi baik siapakah yang memiliki ya siapakah yang memiliki di tambang disini ini menurut informasi ya jadi ini lokasinya disini ya yang kerjaan disini di lokasi ini adalah PT PT BSI ya PT Bumi Suksesindo dan DSI nah disini kemudian siapakah yang punya perusahaan disini yang punya perusahaan disini salah satunya adalah Pak Sandiaga Uno ya kan Pak Sandiaga Uno disini banyak sekali dan ini diklaim 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 tambang emas ya disini diklaim nomor 2 setelah periport jadi perusahaan tambang ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha nasional seperti Sandiaga Uno Eddin Suryajaya ya pengusaha pengusaha Enderprene juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan tambang ini ini dulu ya entah sekarang ini ini beritanya 2015 ini disini nih nah jadi saudara-saudaraku disini adalah PT Merdeka Copper ya disini atau MCG ya perusahaan tambang milip Sandiaga Uno PT Merdeka Copper Gold ya nah inilah kita lihat tadi situasinya saudaraku bahwa di daerah sini ini masih banyak saudara kita yang miskin kawan ya dan memiliki tambang yang diklaim ya nomor 2 setelah periport ya nomor 2 setelah atau besar kedua setelah periport ini disini kawan nah nah jadi saudara-saudaraku ini sampai sekarang ini permasalahan ditumpam pintu makanya saya sarankan kepada pemerintah ya biar tambang emas ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang di negeri ini ini saran saya libatkan seluruh rakyat Indonesia ya libatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam jadi bukan hanya seorang diri ya sekelompok orang yang kerja disini nih jadi kalau ini ya melibatkan semua warga disini ini kan warga Banyuwangi nih ini kotanya disini nih Banyuwangi ini semua orang-orang disini nih di Banyuwangi dilibatkan sebagai investor entah berapa sahamnya di dalam ya goton royong maka kesemua orang ini kesemua masyarakat warga disitar sini ya Banyuwangi ya termasuk Jawa Timur ini Jawa Timur Jawa Timur sampai sini bahkan seluruh pulau Jawa karena ini diklaim diklaim disini terbesar kedua setelah periport maka saya yakin setiap orang akan menikmati hasil sumber daya alamnya bukan hanya sekelompok orang ya bukan hanya sekelompok orang kalau begini ya tetap aja tetap aja ya nikmati hanya sekelompok orang sedangkan sebagian besar rakyat Indonesia ya sebagian besar rakyat Indonesia hanya jadi penonton hanya jadi penonton saudara-saudara bagaimana mau menjadikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kalau begini ya tidak bisa kawan kalau sumber daya alam yang seperti ini yang besar ini hanya dinikmati segelintir orang untuk apa kita merdeka dari Belanda untuk apa kita menerikan negara ini negara kesatuan Republik Indonesia untuk apa kawan untuk apa kita mengatakan aku Indonesia aku NKRI ya merdeka NKRI harga mati Pancasila apalah semua itu eh slogan-slogan begitu di kalau di masa kemerdekaan ini sumber daya alam hasilnya hanya untuk sekelompok orang kawan eh nggak masuk di logika saya yang begini-begini nggak masuk ya nggak masuk ini harusnya ya pemerintah tolonglah dengarkan kami ya libatkanlah seluruh warga negara Indonesia rakyat Indonesia sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam ini bukan hanya sekelompok orang segelintir orang ya tolong bantu bagikan video ini kawan ya tolong bantu bagikan tetap semangat jaga persatuan Indonesia ya NKRI harga mati adalah jika semua sumber daya alam ya dikelola oleh bangsa Indonesia dan melimatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai investor bukan hanya segelintir orang yang menikmati tambahan-tambahan begini ya seharusnya rakyat itu juga dilibatkan sebagai pemilik salah pemilik saham dalam mengelola sumber daya alam ini entah berapa sahamnya yang penting dia punya saham disini ih kalau cuma satu-dua orang yang tambah kaya mereka tambah kaya rakyat dikitar sini hanya dapat dobunya dapat apanya ya untuk apa mereka semua berjuang di leluhurnya berjuang disini mempertahankan ini semua dari bangsa asing ya di masa lalu tapi yang nikmati ini hanya sekelompok orang ini tambang ini ya itu semua bagaimana ya ini aja tolong bantu bagikan kawannya bagikan informasi-informasi begini tolong bantu bagikan yang begini-begini kawannya tetap semangat ya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih